Intro Ya tentunya itu adalah siksanya Maksudnya siksa kubur, siksa nerakanya dari Allah kan Untuk menembus dosa-dosa kita dari selama kita hidup di dunia ini gitu kan Dan otomatis sih kalau misalkan untuk Islam itu Kita semua akan disiksa dulu sesuai dosa-dosa kita dan kemudian diangkat ke syurga gitu Karena neraka itu tempatnya iblis Dan neraka itu tempatnya orang-orang yang menafik Nah saya lebih milih ke syurga daripada neraka Ada api yang sangat panas Karena tempat-tempat setan-setan dan jin-jin di makhluk hidup Takut, takut disiksa Dipukul pakai pecut Kena api dari neraka Banyaknya yang ditakutin Kena petir Disiksa selamanya Dari api neraka itu kayaknya pedih Satu Kita kinjek batu kerikilnya api neraka Tubuh kita langsung hancur Itu yang dari saya takutin dari api neraka Kalau di neraka setahu saya sih kerjaan disana tuh cuma disiksa aja gitu Nggak bisa bebas kemana-mana atau ngapain-ngapain aja Jadi kayak di penjara gitu Takut banget lah mas Apa sih yang ditakutin dari neraka? Takutnya sih ya pasti takut disisa ya Yang jelas terus sama Takut sama hukuman-hukuman yang belum Ih yang bikin merinding gitu deh Pokoknya yang bikin takut Pokoknya gitu Kayak misalkan di setrika lah Ada kan ada tuh yang gosip-gosip kayak gitu Terus kayak digantung Terus ada yang di Ih pokoknya takut deh mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Pernahkah Anda membayangkan Di muka bumi ini tumbuh pohon neraka? Al-Quran menginformasikan pada kita Buah dari pohon ini akan menjadi santapan utama penduduk neraka Pohon yang disebut Al-Quran juga sebagai pohon terlaknat ini Dikenal dengan pohon zakum Ternyata pohon berduri yang menakutkan ini Kini tumbuh di daerah Toif Daerah ini memang iklimnya berbeda dengan Mekah Sekalipun hanya berjarak 80 km dari Mekah Kawasan subur yang cuacanya cenderung dingin Daerah ini persis seperti Bandungnya orang-orang Jakarta Tempat ngademnya penduduk ibu kota Demikian pula Toif Dulu sejak zaman Jahiliyah Hingga zaman Nabi Muhammad SAW Kawasan ini menjadi kawasan yang disenangi para pemimpin Quraish Banyak pemimpin Quraish Yang memiliki lahan dan pertanian buah di kawasan ini Karena itulah ketika Nabi SAW sempat datang ke Toif Dan mencoba berdakwah di Toif Beliau dikejar-kejar dan dilempari batu Hingga terluka cukup parah Saat beristirahat di sebuah kebun milik orang Quraish Ada yang memberinya buah anggur dari ladang tokoh Quraish Artinya kawasan Toif memang kawasan subur di Saudi Arabia Namun justru di kawasan subur inilah tumbuh pohon zakum Pohon terlaknat yang buahnya disebut Al-Quran sebagai santapan utama penduduk neraka Pohon berduri ini tentu berbahaya Namun begitu bahaya pohon ini akan tampak saat ditumbuhkan Allah di dasar neraka Rasul SAW mengabarkan pada umatnya Bahwa setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi Maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia Jika buahnya dimakan rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan Bahkan lebih buruk Buah zakum akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh mereka Penghuni neraka akan selalu lapar Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka Untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan Di dasar neraka mereka akan dipaksa memakan buah dari pohon zakum Bahkan sebelum disentuh pun Bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka Tidak hanya itu Mereka akan menelan duri yang akan merobekkan kerongkongan setelah buah itu ditelan Sebelum buah itu sampai ke perut Buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut Allah SWT berfirman Makanan surga itulah hidangan yang lebih baik Ataukah pohon zakum Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu Sebagai siksaan bagi orang-orang yang zolim Sesungguhnya ia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu Pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim Al-Quran Surah Ash-Sha'at ayat 62 hingga 68 Ketika Nabi mengabarkan tentang pohon zakum yang terkutuk atau terlaknat ini pada kaum Quraysh Mereka langsung menuding Nabi sebagai pembohong Mereka memperolok Nabi dengan mengatakan Bukankah neraka itu api? Jika pohon tidak bisa tumbuh di tanah tandus Mana mungkin bisa tumbuh di dalam api? Bahkan Abu Jahal Salah satu orang yang paling membenci Nabi Menggunakan kosa kata zakum ini Untuk memperolok dan menghina Nabi SAW Bahkan bersama teman-temannya Abu Jahal menciptakan kuliner baru Berupa kurma yang dioles mentega dan dinamai dengan kue zakum Teman-teman Abu Jahal Bahkan menghina Nabi dengan makanan karya Abu Jahal ini Sambil membawa kue zakum Dia sesumbar Apakah dengan jenis makanan seperti ini Muhammad menakut-nakuti kita tentang akhirat? Sebuah sumber menyebutkan Gara-gara ulah Abu Jahal inilah Turun ayat Al-Quran Sesungguhnya pohon zakum itu Makanan orang yang banyak berdosa Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut Seperti mendidihnya air yang sangat panas Peganglah dia Kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya Siksaan dari air yang amat panas Rasakanlah Sesungguhnya kamu orang yang perkasa Lagi mulia Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya Al-Quran surah aduhan ayat 43 hingga 50 Pohon zakum akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya Serta orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal Pemirsa Hasanah Bagi penggemar steak tentu tak asing dengan daging wagyu Daging sapi Jepang yang harganya cukup mahal Daging wagyu memiliki tekstur yang unik Rasanya pun gurih dan lembut Karenanya daging jenis sapi ini selalu diburu penggemar steak Mahalnya harga daging wagyu terlepas dari perlakuan khusus terhadap sapi-sapi wagyu Selain kandang-kandang yang selalu bersih Sapi-sapi ini juga dijaga agar tidak mengalami stres sedikit pun Beberapa perlakuan spesial juga peternak berikan Penyikatan dan pemijatan, musik Bahkan untuk menambah nafsu makannya Sapi-sapi wagyu ada yang diberi minuman bir ataupun arak Jepang Lantas bagaimana hukum memakan daging wagyu yang diberi minum bir ataupun sake ini Daging sapi wagyu yang diberi minum beralkohol Hukum mengkonsumsinya sama seperti mengkonsumsi hewan ternak Yang makan kotoran atau sesuatu yang tidak halal menurut syariat agama Dan dalam istilah fikih, hewan ini termasuk sebagai aljalalah Yaitu hewan yang mengkonsumsi kotoran Jika pemberian minuman sake pada sapi wagyu itu hanya sedikit dan juga tidak sering Misalnya untuk tujuan menambah suplemen daya tahan tubuh Yang tidak berpengaruh pada bau dan rasa daging Maka pemberian sake ini tidak mempengaruhi kehalalan sapi wagyu untuk dikonsumsi Ulama kontemporer menjelaskan Jika hewan itu memakan makanan yang baik dan juga makanan yang buruk Namun ia lebih banyak memakan yang baik Maka tidak dapat dikategorikan sebagai hewan jalalah Melainkan ia hewan yang mubah untuk dikonsumsi Hal ini seperti pemilik peternakan ayam yang terkadang memberi obat untuk menguatkan ototnya dan mempercepat pertumbuhannya Maka ini tidak apa, tidak haram dan tidak pula makruh Sebab kebanyakannya makanannya berasal dari yang baik Sehingga hukumnya mengikuti yang lebih banyak Namun jika pemberian minuman sake pada sapi wagyu itu sangat banyak Terus menerus dan serta rutin Maka dagingnya haram dan susunya juga tidak boleh diminum Ibnu Umar RA menuturkan Bahwa Nabi SAW melarang meminum susu dari hewan jalalah Namun begitu ada cara lain yang membuat sapi yang telah banyak memakan kotoran ini Dagingnya bisa dikonsumsi Yaitu melalui proses sterilisasi terlebih dahulu Sesuai ketentuan syariat Islam Perlakuan ini sama dengan hewan lainnya Yang hanya makan atau minum sedikit dan sesuatu yang haram Seperti kotoran, sake, tuak dan semacamnya Para ulama tidak menetapkan berapa lama masa sterilisasi hewan Agar menjadi halal dan layak dikonsumsi Hanya jika pengaruh dari kotoran atau alkohol telah hilang pada dagingnya Sebelum ada perlakuan sterilisasi Atau hilangnya pengaruh alkohol dalam tubuh sapi Maka haram untuk memakan dagingnya Sedangkan jika telah dikandangkan dan disterilisasi Serta memberinya makanan yang baik selama beberapa waktu Maka daging dan susu hewan tersebut sudah dapat dikonsumsi Sebab makanan yang baik akan memberikan efek yang baik pula Bagi daging dan susunya Namun karena daging sapi wagyu merupakan daging sapi impor Perlu dipastikan pula penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat Sehingga daging sapi ini halal dikonsumsi Wallahu alam Pemirsa hasanah, gibah atau menceritakan keburukan dan aib seseorang Amatlah buruk di mata Islam Sebagaimana Allah peringatkan dalam firmannya Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Jangan pula menggunjing satu sama lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 12 Dalam tafsirnya Imam Ash-Shaqani Rahimahullah mengatakan Allah memisalkan gibah dengan memakan bangkai seseorang Karena bangkai sama sekali tidak tahu siapa yang memakan dagingnya Ini sama halnya dengan orang yang hidup Dia tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya Ayat ini juga menunjukkan kehormatan manusia itu seperti dagingnya Jika daging manusia saja haram dimakan Begitu pula kehormatannya haram dirusak Bahkan jika keburukan itu benar dan sesuai fakta sekalipun Hukumnya tetap gibah yang terlarang dan dosa Nabi pernah menegaskan hal ini ketika beliau bertanya pada para sahabat Taukah kamu apa itu gibah? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu Kemudian Rasulullah SAW bersabda Gibah adalah membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai Seseorang bertanya Wahai Rasulullah bagaimana jika apa yang saya bicarakan itu memang benar? Rasulullah menjawab Jika apa yang kamu bicarakan itu benar Maka kamu telah berbuat gibah Dan jika yang kamu bicarakan itu tidak benar Maka berarti kamu telah menfitnahnya Hadis Riwayat Muslim Lalu bagaimana jika seseorang membicarakan keburukan orang lain Tanpa menyebut nama orang tersebut? Tujuannya agar orang yang diajak bicara tidak mengetahui siapa yang sedang dibicarakan Apakah yang demikian tetap disebut gibah dan melakukannya tetap berdosa? Jika hanya menyebutkan keburukan tanpa menyebut siapa yang melakukan keburukan tersebut Maupun ciri-cirinya Maka menurut beberapa pendapat hal ini tidaklah termasuk gibah atau menggunjing Tidak masalah dalam hal ini Misalnya Seseorang membicarakan tetangganya pada temannya Tapi dia hanya berkata Ada loh orang yang suka berhutang Tapi ketika ditagi malah menghindar Dalam ucapannya Dia tidak menyebutkan siapa orang itu Dan tidak menyatakan bahwa dia sedang membicarakan tetangganya sendiri Jika kondisinya seperti ini Maka tidak dianggap sebagai gibah Atau menggunjing yang terlarang Karena Nabi SAW juga pernah melakukannya ketika beliau bersabda Hendaknya orang-orang menyudahi mengangkat pandangan mereka ke atas langit ketika sholat Atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka Hadis riwayat muslim Namun perbuatan ini sebaiknya hanya dilakukan ketika memang perlu Misal untuk memperingatkan atau memberi pelajaran bagi orang yang diajak bicara Sebagaimana Rasul mengancam orang-orang yang melihat ke langit ketika sholat Sebagai peringatan agar umat muslim yang lain tidak melakukannya Sementara itu jika ketika membicarakan keburukan orang Disertai penyebutan ciri-ciri tertentu Sehingga orang yang mendengar bisa faham siapa yang sedang dibicarakan Maka ini termasuk gibah atau menggunjing yang dilarang Misal berkata tetangga saya ada yang suka berhutang tapi sulit ditagih Tapi dalam ucapan ini dia memang tidak menyebutkan nama orangnya Tapi dia sudah memberikan ciri-ciri tertentu yaitu tetangga Sehingga orang yang mendengar bisa memahami bahwa yang sedang dibicarakan adalah tetangganya Jika ciri-ciri yang disebutkan lebih banyak dan lebih spesifik lagi Tentu masalahnya lebih besar Karena orang yang mendengar bisa membayangkan sosok dan karakter orang tersebut Artinya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain Meskipun keduanya tidak saling mengenal Tetap saja dianggap gibah jika disertai penyebutan ciri-ciri tertentu Apalagi jika tujuannya semata-mata untuk merendahkan orang tersebut di depan orang lain Karena inti dari larangan gibah atau menggunjing adalah Agar tidak saling merusak reputasi dan kehormatan sesama saudara muslim Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian Darah, harta, dan kehormatan kalian Hadis riwayat Bukhari Artinya Allah mengharamkan bagi sesama muslim saling membunuh Saling merampas harta dan saling merusak kehormatan satu sama lain Oleh karena itu sudah seharusnya sesama muslim untuk saling menjaga martabat dan menutupi aib Sebagaimana diajarkan Rasul SAW Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia Melainkan Allah akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat Hadis riwayat muslim Wallahu'alam Kalo saya sih biasanya ya kalo bisa ada masalah ya tetep aja ya Maksudnya beribadah ya mak Ya doa kepada Tuhan yang maesah ya Ya tapi kalo bisa untuk lebih khususnya sih berdoa dalam hati aja ya mas Gak harus ini sih maksudnya Ya kan kalo bisa minta bantuan kepada manusia aja ya tetep aja ya Namanya manusia ke ujung-ujungnya nanti kan yang Tuhan menentukan ya Kalo bisa ini Pertama sih lebih kayak minta doa kepada Allah sih ya Salat tahajud sama salat duha sih yang penting Minta kayak minta doa, minta keselamatan, minta rezeki juga Paling sih aku, karena aku muslim aku sholat ya Terus aku berdoa aja minta sama Allah supaya masalahnya cepat-cepat selesai Kalo enggak aku juga curhat sih ke orang tua minta masukkan Ya paling gitu aja sih mas, berdoa sih intinya Kerja sih biar distracted gitu Tapi suatu itu ada gak mas, misalkan berdoa atau apa gitu Ya kadang-kadang mungkin Kalau ada masalah bahkan dari berwudu aja tuh Biasanya sih udah nenangin masalah saya sih ya Namun ditambah sembari sholat Sholat-sholat kayak ya sholat sehari-hari aja itu Udah ini sih ya, udah mulai ringanin Ringanin beban saya Cuman ditambah doa Ntar juga lama-lama tuh kayak kepikiran kita bakal hilang Pemirsa sana, siapapun kita, orang biasa, pejabat, kaya miskin, apapun profesinya Semuanya tentu memiliki urusannya sendiri-sendiri Dan semuanya memiliki masalahnya sendiri-sendiri Hanya saja kadar permasalahan masing-masing orang memang berbeda Ada yang sedikit masalah, ada yang menumpuk, bahkan ada yang menganggap semua urusan yang dihadapi Menjadi persoalan dan menjadi beban hidupnya Oleh karena itulah, apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya Atau bahkan seringan apapun masalah seseorang Hendaknya berkeluh keseh hanya kepada Allah SWT Dalam hal ini, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa Yang jika dibaca, maka Allah akan selesaikan masalah-masalahnya Doa ini sebenarnya merupakan wasiat Nabi kepada putri tercintanya Fatimah Az-Zahrah, Radiolahu Anha Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku wasiatkan kepadamu? Hendaknya saat berada di pagi dan sore hari, engkau mengucapkan Wahai zat yang maha hidup, lagi maha berdiri dengan sendirinya Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan Perbaikilah urusanku seluruhnya Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku Walau hanya sekejap mata Hadis riwayat Al-Nasai, Al-Bazar, dan Al-Hakim Dalam redaksi berbeda, tapi substansinya sama Yaitu doa yang dibaca Nabi SAW saat tertimpa kesesahan Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan Maka janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri Meski hanya sekejap mata Dan perbaikilah seluruh urusanku Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hiban Ini doa yang luar biasa Termasuk doa yang sangat agung Doa inilah yang kemudian menjadi bacaan zikir pagi dan sore hari Sebagaimana dipesankan Nabi kepada putrinya Wallahu'ala Pemirsa Hasanah Allah SWT berfirman Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki Bagi mereka manusia tidak ada pilihan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 68 Allah telah memilih Mekah dan Madinah sebagai kota suci dan memberkahi negeri Syam Lalu dari seluruh wilayah Syam Allah SWT memilih Masjid Al-Aqsa sebagai mutiara negeri Syam Allah juga telah memilih Nabi kita Muhammad SAW Dan menjadikannya sebagai penutup para Nabi dan Rasul Syariatnya dijadikannya sebagai syariat terakhir Dan umatnya sebagai umat terbaik Kemudian memilih dari antara umat terbaik itu Golongan yang dimenangkan hingga akhir zaman Dan golongan itu berada di bumi Syam Negeri Syam membentang di sejumlah negara Suria, Palestina, Jordania, Lebanon Dan beberapa bagian dari negara Turki Kawasan yang diberkahi Allah SWT Negeri Syam inilah yang menjadi tujuan hijrahnya Nabi Ibrahim AS Setelah ditindas kaumnya di Irak Allah SWT berfirman Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut Ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 71 Dulu Nabi Musa AS Pernah memerintahkan kaumnya untuk memasuki tanah suci Palestina Yang merupakan bagian dari Syam Nabi Musa memerintahkan mereka Untuk menaklukkan negeri Palestina Dengan memerangi kaum Amalek Dan membersihkan tanah suci dari dosa-dosa mereka Namun kaum Nabi Musa tidak mau patuh Tidak mau berjihad Inilah yang dikeluhkan Nabi Musa AS Kepada Allah SWT Dengan mengatakan Ya Tuhanku Aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku Sebab itu pisahkanlah antara kami Dengan orang-orang yang fasik itu Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 25 Saat ajalnya sudah hampir tiba Nabi Musa berdoa kepada Allah Agar didekatkan ke tanah suci Sejauh lemparan batu Agar mendapatkan sifat kesuciannya Lalu dimakamkan di dekat kota suci Namun hingga kini tak diketahui dengan pasti makamnya Namun Nabi SAW pernah bersabda Seandainya aku berada di sana Miscahya akan kuberitahu kuburannya kepada kalian Yaitu di atas bukit pasir berwarna merah Begitu mulianya negeri Syam Isra, sang penutup para nabi dan rasul Nabi besar Muhammad SAW Juga menuju Masjidil Aqsa di tanah Syam Dan dari Masjidil Aqsa itu pula Nabi SAW di Mi'roth kan menuju langit tertinggi Allah SWT berfirman Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang telah kami berkahi sekelilingnya Al-Quran Surah Al-Isra Kalimat yang telah kami berkahi sekelilingnya Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa dan negeri-negeri di sekitarnya Adalah negeri-negeri yang diberkahi Namun kondisi terkini negeri Syam ini Sungguh-sungguh ironi Sebagai negeri yang diberkahi Belakangan kawasan ini terus bergejolak Dan selalu diliputi oleh perang Lalu dimanakah keberkahnya itu? Palestina yang dikuasai Israel Terus bergejolak Sejak lebih dari setengah abad silam Hingga kini Krisis ini terus bergulir Ribuan korban berjatuhan Dan jutaan lainnya mengungsi Bahkan tak pernah bisa kembali ke negeri asalnya Sementara di Surya Perang saudara yang berlangsung sejak 8 tahun lalu Menyisakan kepedihan luar biasa Ratusan ribu jiwa menjadi korban Sementara jutaan lainnya terlantar Situasi yang sangat memprihatinkan Inilah yang mengundang simpati Dan menggerakkan nurani umat Islam dunia Termasuk dari tanah air Kita bikin namanya proyek Container for Winter Ini salah satunya yang ini Winter Project for Surya Jadi kita mengumpulkan teman-teman Dari berbagai macam kalangan Dari mulai yang berkecukupan Sampai yang istilahnya yang kurang mapan pun Ikut bergabung bersama kami Dalam satu wadah yang namanya Container Project untuk Winter Banyak ya, ada selimut Kemudian ada jaket Jaket itu mulai dari jaket bagi Jaket anak sampai jaket dewasa Ada kaos kaki Kemudian ada shell Ada kasur karena kasur ini sangat bermanfaat banget buat mereka Karena ketika musim dingin kasur yang tahun lalu kita kirim juga pasti udah rusak ya Karena di padang pasir dan cuacanya dingin Kemudian ada juga diapers untuk bayi-bayi Ada pembalut untuk wanita Kemudian ada juga Apa namanya Peratal musim dingin lah mas Karena selain ini pun nanti kita di sana Kita masukin kontennya ke dalam Kemudian kita akan beli kayu bakar Di Jordan untuk dibagikan ke Setiap para pengungsi yang ada di Di mafrak, di gurun mafrak Awalnya sih ya kita Kita hanya perkumpulan Anak-anak muda dan ibu-ibu Yang sama sekali tidak punya background profesional Jadi kami ini hanya orang-orang yang dikumpulkan sama Allah tuh Masya Allah ya Dikumpulkan sama Allah karena kecintaan pada bumi siam Akhirnya kita gabung Rame-rame Akhirnya terbentuklah golden future Jadi golden future itu adalah Dengan harapan namanya itu menjadi Generasi emas di akhir jaman Gaya kan mas ya Cita-citanya gede gitu Tapi mudah-mudahan Allah pataskan kami untuk menjadi itu Kondisi sepenggal negeri siam ini Terus mengalir dari berbagai kalangan Tak terkecuali dari kalangan yang pas-pasan Bahkan anak-anak remaja Hasibial lah diantaranya Meski mendapat penghasilan dari jualan gorengan Ya tak mau ketinggalan turut menyumbang Pasal harian saya adalah bermain bola Kalau pagi bermain bola Kalau siang ngaji Salat duha Kalau sore jualan gorengan Saya diajari oleh orang tua dan ustaz Supaya Untuk senantiasa melihat Kondisi Orang yang di bawah kita Dan Dalam keadaan Agama Untuk senantiasa melihat kondisi Di atas kita Sekalipun tercabik-cabik perang Dan konflik tak berujung Keberkahan negeri siam Tetap disandang negeri ini Sebagian ulama menegaskan Keberkahan yang dimaksud disini adalah Keberkahan spiritual Karena menjadi tempat para nabi dan orang-orang soleh Demikian pula Perang yang mencabik-cabik negeri siam Suriah dan Palestina Bisa menjadi proses penyaringan Bagi orang-orang yang imannya Benar-benar tulus dan kuat Sehingga negeri siam Akan menjadi negeri pilihan Yang disebut Rasul S.A.W Sebagai tempat berkumpulnya Orang-orang yang beriman Rasul pernah menyampaikan pada kita Perkaranya akan berubah Menjadi berkelompok dan golongan Kelompok di siam Lalu kelompok di aman Dan kelompok di Iraq Ibnu Hawalah berkata Ya Rasulullah Pilihlah untuk saya Jika seandainya aku menjumpainya Beliau bersabda Wajib atasmu untuk memilih kelompok Yang berada di siam Sesungguhnya itulah negeri pilihan Allah Yang Allah pilih menjadi negeri bagi hambanya Dan jika engkau enggan Maka pegangilah yaman Lantas penuhilah tempat minum kalian Sesungguhnya Allah telah menjamin keamanan bagiku Dengan penduduk siam Serta negerinya Hadis riwayat Abu Daud Rasul s.a.w. bersabda Sesungguhnya aku melihat penyangga Al-Quran Dicabut dari bawah tempat duduknya Lalu ketika aku lihat Maka aku mendapati ada cahaya Yang memanjang sampai pada negeri siam Ketahuilah Bahwa keimanan kembali kepada siam Jika terjadi fitnah Hadis riwayat Hakim Yang dimaksud dengan penyangga Al-Quran dan Islam Ialah yang dijadikan untuk bersandar Dan mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan Al-Quran Serta ajaran Islam Penjelasan Ibnu Taimiyah menarik untuk disimak Di negeri siam segala kebaikan akan terkumpul Orang-orang beriman dan soleh Serta kekuatan terdahsyat di akhir zaman Akan terkumpul di negeri siam Di Baitul Maqdis Serta wilayah sekitarnya Setelah perang besar di akhir zaman Maka Nabi Isa alaihi salam pun Akan turun di negeri ini Yang salah satu misinya untuk membunuh dajjal Semua perhelatan ini terjadi di bumi siam Saat itulah keberkaan negeri siam Semakin sempurna Keberkaan dunia dan keberkaan spiritual Karena menjadi negeri tempatnya para nabi dan orang-orang soleh Saat itu berbahagialah penduduk siam Sebagaimana sabda Rasul SAW Berbahagialah bagi penduduk siam Beruntunglah bagi penduduk siam Aku bertanya apa alasannya Beliau menjawab Karena para malaikat mengepakkan sayap Menaungi negeri siam Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Rasul SAW bersabda Apabila kerusakan terjadi pada penduduk siam Maka sudah tidak ada lagi kebaikan bagi kalian Senantiasa akan ada di kalangan umatku yang ditolong Yang tidak akan merasa terganggu dari orang yang menyakitinya Sampai tegak hari kiamat Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad Dalam redaksi Imam Muslim dibawakan sebuah riwayat dari sahabat So'ad bin Abi Waqas RA Bahwa Nabi SAW bersabda Senantiasa penduduk barat berada di atas kebenaran Sampai tegaknya hari kiamat Hadis riwayat Muslim Penduduk barat yang dimaksud dalam hadis ini ialah penduduk negeri siam Maka pantas jika Nabi SAW juga menyebut negeri siam Sebagai negeri tempat berkumpulnya seluruh makhluk di hari kiamat kelak Inilah yang disebutkan Imam Ahmad dalam riwayatnya Maka dari sini mereka dikumpulkan beliau mengulangi sebanyak tiga kali Dalam keadaan naik kendaraan berjalan kaki dan menggunakan wajah-wajahnya Kemudian di akhir hadis ini Ibnu Abi Bukhair menjelaskan Dan Nabi mengisyaratkan dengan tangannya ke arah siam Kemudian Nabi berkata Sampai kesanalah mereka dikumpulkan Hadis riwayat Ahmad Wallahu'alam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan topiknya kepada kita Amin ya rokbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Kau kembali Kau kembali Hapuskan dosa diri Kau kembali Hapuskan dosa diri Dosa diri Terima kasih.